Intro Siapa sebenarnya yang harus memulai? Apakah dunia ini diciptakan dengan angka-angka atau dunia ini diciptakan dengan makna? Bagi orang berpikir kuantitatif, itu dimulai dari angka-angka. Tapi bagi orang kualitatif, itu dia melihat dunia ini dengan makna. Ya, dengan makna. Bahwa banyak di dunia ini yang tidak bisa diukur. Tapi bisa dirasakan, bisa dimengerti, bisa dipakai. Pendekatan kuantitatif itu, dia selalu berpatokan pada angka. Mencari angka. Setelah ada angka, angka itulah nanti yang dijadikan keputusan. Jadikan dasar untuk mengambil keputusan. Jadi angka, satu mencari makna, satu mencari angka. Nah, kalau kita gabung, kalau ada angka berarti ada makna. Tapi biasanya dalam penelitian, kalau penelitian kuantitatif, kalau sudah ada angka, dia cuma mendeskripsikan angka, tidak memberi makna. Sehingga saya biasa katakan pada mahasiswa, apa maksudnya? Ini 70 persen. Dia katakan, pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja. Ditemukan koefisien regresi ini misalnya 70. Apa maksudnya itu 70? 70 persen itu maksudnya apa? Seharusnya kalian penelitian kuantitatif itu ada empat. Yang pertama ada kuantitatif deskriptif. Deskriptif kuantitatif. Mendeskripsikan, menggambarkan. Menggambarkan itu secara kuantitatif itu digambarkan. Itu satu variabel. Satu variabel. Misalnya, coba gambarkan baju yang paling dominan dipakai oleh mahasiswa yang hadir di ruangan ini. Baju yang paling dominan dipakai. Oh, dihitung nih. Satu, dua, tiga, satu, ini hijau, ini hijau, ini hijau, ini hijau. Oh, ini dapat dari empat puluh, maka dua puluh lima pakai baju warna hijau. Kemudian, yang pakai warna biru, hitung lagi. Oh, yang pakai warna hijau. Itu deskriptif, kuantitatif deskriptif. Mendeskripsikan. Tapi satu variabel. Dan yang dia cari itu cuma tiga, kalau bukan min, 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 min itu rata-rata, median nilai tengah, modus yang paling sering muncul. Jadi kita lihat, apa yang paling dominan di sini? Itu modus. Modus, berarti paling sering. Siapa paling banyak? Itu modus. Kemudian, siapa yang tengah-tengah? Oh, tengah-tengah biru. Kemudian, nilai tengah dan rata-rata. Rata-rata. Itu rata-rata jumlah keseluruhan, baru kita bagi dengan totalnya, nilai total dibagi dengan jumlah peserta. Itu nilai rata-rata. Itu yang pertama, deskriptif. Ya, boleh. Misalnya, Anda misalnya BPI, meneliti ciri-ciri, ciri orang gila tingkat pertama. Ya, itu bisa deskriptif. Itu bisa menelitkan deskriptif. Ciri orang gila tingkat pertama. Anda nanti tinggal lihat itu orang gila. Oh, cirinya orang gila tingkat pertama itu pertama, sudah lupa hari. Lupa hari. Hari apa ini ya? Hari apa ini? Nah, itu berarti sudah gila tingkat pertama. Itu bisa deskriptif. Kalau ada yang mau terditi itu BPI bisa. Gejala stress tingkat satu, gejala stress tingkat dua. Ya, deskriptif. Atau misalnya kita mengukur kemalasan. Tingkat kemalasan. Tingkat kemalasan siswa. Itu bisa deskriptif. Pakai modus median min. Berapa mahasiswa yang selalu datang tepat waktu. Berapa rata-rata siswa datang pas-pasang. Berapa yang mediannya, nilai tengahnya. Bisa deskriptif. Kontitatif ya. Apalagi, misalnya merek sepatu. Nah, ini merek sepatu. Merek sepatu yang dipatuh oleh mahasiswa kota sedakwa. Itu kita ukur dengan deskriptif. Saat yang datang kita tanya merek sepatunya apa. Baru kita tabulasi. Bisa. Seorang yang bisa. Deskriptif bisa. Tapi ini jarang dilakukan. Kenapa? Karena ini gampang. Yang kedua. Korelasi atau hubungan. Kalau korelasi atau hubungan itu sudah dua variabel. Kita mempertemukan dua hal. Misalnya ada teliti di sini. Minat yang didaftar waktu. Mendaftar SMPTN. Dengan jumlah pendatar dan berapa orang yang diterima. Itu bisa. Kita hubungkan. Hubungan antara rendahnya penghasilan dengan tingkat perceraian. Bisa. Itu kemungkinan hubungannya negatif. Artinya kalau penghasilan rendah. Perceraian tinggi. Itu namanya hipotesis. Hubungan antar kecantikan dan cepatnya kawin. Kemungkinan itu hubungannya positif. Semakin cantik berat semakin cepat kawin. Hubungan antar kerja keras dengan hasil. Itu kemungkinan hubungannya positif. Artinya korang kerja keras. Cepat kaya. Hubungan antar kemalasan dengan kesuksesan. Hubungannya negatif. Semakin malas maka semakin tidak sukses. Itu korelasi. Nah caranya mengetahui itu. Lihat judulnya. Pasti judulnya ada hubungan. Saya bilang tadi. Saya melihat judul sudah tahu. Ini kuantitatif atau kuantitatif. Lihat judulnya. Jadi kalau judulnya hubungan. Antara kenakalan remaja. Dengan pelanggaran. Pelanggaran etika di kalangan pelajar. Itu pasti kuantitatif. Kenapa? Karena ada kata hubungan. Tidak mungkin kuantitatif pakai judul hubungan. Oke. Jadi hubungan itu ingin melihat dua variabel. Nah apa yang mau dicari dalam hubungan. Kalau kita mau mengukur hubungan. Apa yang dicari? Saya tanya mahasiswa. Pendidikan mengenai hubungan. Korelasi. Apa yang kamu cari? Bingung. Padahal kalau kita pendidikan korelasi. Itu dua yang kita cari. Yang pertama kekuatan hubungan. Yang kedua arah hubungan. Kekuatan hubungan itu dibagi lima. Hubungannya rendah atau tidak ada hubungan. Kemudian sedang. Kemudian sedang. Kemudian cukup. Kemudian tinggi. Kemudian sempurna. Itu mulai dari 0 sampai yang ke satu. 0 sampai 20 itu hubungannya tidak ada. 21 sampai 40 hubungannya rendah. Itu korelasi. Contoh dan contohnya. Yang ketiga. Dalam penelitian kuantitatif itu. Analisis efek. Analisis pengaruh atau regresi. Cirinya itu selalu ada kata pengaruh. Atau efek. Atau efektivitas. Atau dampak. Jadi kalau ada itu judul. Pengaruh. Pengaruh penghasilan terhadap tingkat kebahagiaan. Berarti ini regresi. Bukan korelasi. Beda kan korelasi dan regresi. Pengaruh. Pengaruh kerajinan terhadap. IPK. Ini pengaruh. Apa bedanya korelasi dengan pengaruh? Pengaruh itu. Sudah mengukur. Kontribusi variable X terhadap variable Y. Kontribusi. Kalau hubungan. Kita belum tahu kontribusinya. Tapi kalau saya sudah mengukur pengaruh. Saya sudah bisa tahu. Bahwa sumbang C-nya ini. Variable X terhadap variable B. Itu 20%. 50%. Saya sudah bisa tahu. Kalau cuma dibilang kekuatannya kuat. Ya kuat. Tapi. Apakah kontribusinya itu berapa? Tidak ditahu. Itu diketahui dari analisis regresi. Itu yang pertama ya. Melihat kontribusi. Yang kedua. Untuk mengetahui masa depan. Sebagai prediktor. Kalau variable X berubah satu poin. Maka variable Y bertingkah apa di masa depan? Nah makanya nilai korefisiennya nanti itu. Itu prediktor. Bahwa kalau nanti misalnya ini berubah 5%. Maka begini perubahannya ini variable Y. Kemudian yang keempat. Perbandingan atau komparasi. Analisis komparasi. Jadi dua hal yang dibandingkan. Tapi tidak dihubungkan. Dibandingkan saja. Misalnya. Analisis perbandingan kinerja. Kinerja antar pegawai yang mendapatkan mobil dinas dengan pegawai yang tidak mendapatkan mobil dinas. Analisis perbandingan kinerja. Apakah ada bedanya pegawai yang diberi mobil dinas kinerjanya lebih tinggi daripada pegawai yang tidak diberi mobil dinas. Ini analisis perbandingan. Kita ukur saja masing-masing. Sesudah indikator. Kemudian nanti kita bandingkan. Masalah kereginannya kita bandingkan. Penyelesaian tugasnya kita bandingkan. Penyetoran ininya kita bandingkan. Kita bandingkan. Itu bisa. Analisis perbandingan antara gila tingkat 1 dengan stres tingkat 3. Itu bisa. Apakah lebih berat gila tingkat 1 dan stres tingkat 3? Perbandingan. Jadi ini ada 4 ya. Pilihan kalau Anda mau meneliti kuantitas. Jadi variable itu adalah teori. Teori itu nanti kita turunkan jadi indikator. Kemudian itu kita turunkan jadi instrumen. Kita turunkan jadi kusioner. Jadi variable itu tadi misalnya begini. Pengaruh stres terhadap keberhasilan pekerjaan. Terhadap prestasi kerja. Maka variable X nya itu stres. Kita harus pakai teori stres. Kemudian variable Y nya mengenai tingkat kinerja. Kita pakai teori kinerja. Jadi kalau penelitian kuantitatif. Kalau 2 variable berarti kita pakai 2 teori. Kalau penelitian kuantitatif. Satu fokus kita pakai 1 saja teori. Tapi kalau fokusnya 2 kita bisa pakai 2 teori. Tapi kalau penelitian kuantitatif. Pakai asosiasi. Apakah itu korelasi atau regresi. Pasti teorinya lebih dari 2. Kalau bivariat berarti 2 teori. Kalau multivariat bisa 3, bisa 4. Nah itu yang penting ya. Makanya di sini nanti di tunjuan teorinya itu. Misalnya bagian A nya itu teori X nya. Bagian B nya itu misalnya teori X 2. Bagian C nya teori X 3. Bagian Y nya itu teori Y nya. Begitu. Sub indo by broth3rmax